Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Yang berbeda, kita bener-bener sekarang adalah permajaan squad Keeper ketiga yang biasanya usianya tua banget Sekarang Keeper ketiga kita usianya masih 29 tahun Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Setelah 4 hari gak bikin konten Akhirnya hari ini gue kembali akan memberitakan kabar menarik dari klub favorit kita bersama Berita yang pertama teman-teman Jan Bisek, back muda asal Jerman Akhirnya bener-bener bergabung ya resmi, ofisial Bukan cuma sekedar here we go Dia sudah cek medis dan tanda tangan kontrak sampai dengan 2028 Gila, 5 tahun kontrak Inter membeli Bisek dari Arhus ya, tim Liga Denmark Dengan harga 7 juta plus bonus 500 ribu Yang dicicil selama 3 tahun 7 juta aja dicicilnya 3 tahun teman-teman Sebagai informasi aja teman-teman Ini berarti harganya Bisek sama dengan harga Belanova ya 7 juta Tetapi ketika Cagliari minta harga 7 juta untuk Belanova Inter menolak Inter lebih memilih 7 jutanya dialokasikan untuk Bisek Ketika selesai menanda tangan di kontrak Bisek ngasih statement begini teman-teman Setiap pemain sepak bola pasti bermimpi bisa bermain di klub besar Dan Inter adalah salah satu tim terbaik di dunia Saya sangat senang dan bangga Saya punya banyak kepercayaan diri dan siap untuk memulai Saya akan bekerja keras dan berharap bisa mencapai level tertinggi Kemudian Bisek melanjutkan Dia bilang bahwa Di sini saya akan berhadapan dengan banyak pemain hebat Dibandingkan dengan yang sebelumnya Ketika diminta untuk mendeskripsikan dirinya Bisek mengatakan bahwa Saya melihat diri saya sebagai back modern Saya senang bermain dengan kaki saya Saya senang mendribble bola dan mencetak gol Tetapi jati diri saya tetaplah seorang defender Yang senang melihat penyerang lawan frustasi Kemudian Bisek menambahkan bahwa Dirinya musim lalu bermain di sisi kiri Dan banyak menggunakan kaki kiri Tetapi bagi Bisek Sisi kanan atau kiri tidak menjadi masalah Saya akan bermain di posisi yang diinginkan oleh pelatih Mantap kita dapat back modern dan masih muda ya teman-teman Semoga berkembang Semoga nggak flop Dan gue melihat memang gaya permainan Bisek Mirip banget kayak Bastoni Tetapi yang membedakan dia fasi bermain di sisi kiri dan sisi kanan Wah ini luar biasa banget Kemudian berita yang kedua teman-teman Bersamaan dengan resminya Bisek Inter juga secara resmi mengumumkan bahwa Handa Novik dan Kordas tidak akan melanjutkan karirnya bersama Inter Walaupun memang sebetulnya kedua pemain tersebut Kontraknya udah habis ya Jadi memang secara kontrak harusnya musim ini berakhir Tetapi sebelumnya Inter masih mempertimbangkan Untuk menawarkan kontrak yang baru Seperti Steven Dufresne lah kasusnya Kontraknya habis Tetapi akhirnya deal untuk perpanjang kontrak Nah Kasus untuk Handa dan Kordas juga sebetulnya seperti itu Inter sempat mereview ya Mengevaluasi apakah Handa dan Kordas Akan ditawari kontrak baru untuk musim ini Tetapi akhirnya kemarin secara resmi ya Inter mengumumkan bahwa sepak terjang Karir Handa Novik dan Kordas telah selesai bersama Inter Handa Novik sendiri teman-teman luar biasa banget Dia tampil 455 kali selama 11 musim Clean seat 166 kali gokil dengan torehan 5 trofi Handa Novik bergabung bersama Inter di 9 Juni 2012 dari Udinese Wah ini di masa-masa kelam ya Banter era Saat itu memang posisi dia sudah menjadi salah satu keeper top di seri A Di bawahnya Buffon Dan kalau dilihat dari jumlah penampilannya teman-teman Handa Novik berada di urutan 10 pemain yang paling banyak membela Inter Dia bersama Kordoba angkanya sama 455 Tetapi kalau dibandingkan di antara pemain asing ya Pemain non-Italia Handa Novik berada di urutan kedua Pemain non-Italia yang paling banyak membela Inter Yang nomor satunya di urutan teratas ada Javier Zaniti di angka 615 penampilan Wah ini mah banyak banget Yang paling luar biasa dari Handa Novik Yang paling terkenal dari Handa Novik adalah kemampuan dia menghalau tendangan penalti ya Dia mencatat rekor paling banyak dalam sejarah seri A 32 kali gokil Kalau gue pribadi teman-teman Wah salam hormat banget sama Handa Novik Profesional Gak banyak mengeluh Membela Inter di masa kekelaman Sampai akhirnya bisa mendapatkan trofi Dan yang paling luar biasa adalah penyelamatan dia ketika lawan Empoli ya Di partai terakhir penentuan kita bisa masuk ke Liga Champion musim depan di eranya Spalletti Wah itu gokil banget sih bikin jantungan Tapi memang Handa Novik dari sisi refleks luar biasa Dan bahkan di usia dia yang sudah sangat tua Trophy terakhirnya dia bersama Inter Dan satu lagi yang bikin kita harus menghormati Handa Novik adalah Dia datang di saat yang sangat amat berat Menggantikan keeper pride treble ya Julio Cesar dengan harga yang sangat mahal 15 juta Kala itu tahun 2012 15 juta tuh gede banget Bahkan saat ini Inter aja gak sanggup ngeluarin uang 15 juta Nah kita ngeluarin uang 15 juta Untuk membeli keeper teman-teman Dan Handa Novik dengan tenang menghapus bayang-bayang Julio Cesar Sekali lagi terima kasih banyak Samir Handa Novik Salam respect Kemudian berita selanjutnya Selain Samir Handa Novik kita juga kehilangan Cordas Keeper ketiga kita Bisa dikatakan relasi Cordas bersama Inter tuh berlangsung 24 tahun teman-teman Dia bergabung bersama tim Primavera di tahun 1999 Gokil itu satu tahun setelah Indonesia Reformasi ya Kemudian dia baru masuk ke tim utama di tahun 2003 Setelah itu dia malang melintang ke klub lain Dan balik lagi bersama Inter di tahun 2021 Dia menjalani dua tahun yang luar biasa ya Di bawah kepemimpinan Inzaghi Walaupun cuma keeper ketiga yang konon katanya cuma pelengkap Kalau latihan tuh cuma jadi pager betis Tetapi keberadaan dan peran Cordas diakui oleh banyak pihak ya Bahwa dia adalah perkat hubungan di ruang ganti Dia yang banyak ngelawak Dia yang menyatukan tim Yang menjadi menarik teman-teman Debut Cordas bersama Inter tuh di tahun 2004 Di Coppa Italia melawan Juve Dia dimainkan setelah tampil luar biasa bersama tim Primavera Kemudian di periode keduanya bersama Inter Di dua tahun perjalanannya bersama Inter Dia cuma tampil sekali di partai terakhir seri A Ketika melawan Torino dan dia bikin penyelamatan luar biasa gemilang Teman-teman masih inget gak tuh? Di konten ini gue juga harus mengucapkan Terima kasih banyak Cordas atas dua tahun yang luar biasa indah Nah ini teman-teman berarti kita kehilangan tiga keeper sekaligus Dalam satu jendela transfer yang sama Gue rasa ini rekor pertama kalinya untuk Inter Atau bahkan klub di dunia ya Ada gak sih yang kehilangan seluruh keeper dalam satu jendela transfer? Rasanya gak ada Ini kita tinggal nunggu pengumuman dari Onana ya Benar-benar revolusi keeper Bahkan sepelatih keeper pun kita ganti ya Pelatih keeper kita yang terdahulu itu request langsung dari Handanovic Jadi begitu Handa keluar Otomatis si pelatih keeper juga tidak akan melanjutkan Untuk pengganti Cordas sudah langsung ditemukan ya Sudah deal, sudah datang ke markas latihan Inter juga Namanya Digenaro Sama seperti Cordas Dia adalah mantan pemain Primavera kita Yang berbeda Kita benar-benar sekarang adalah peremajaan squad Keeper ketiga yang biasanya usianya tua banget Sekarang keeper ketiga kita usianya masih 29 tahun Nah berarti sekarang kita tinggal mencari dua keeper lain ya Keeper nomor satu dan keeper nomor dua Sepertinya baru kita dapatkan setelah Onana deal Setelah kita mendapatkan uang dari Onana Sejauh ini nama yang beredar Teman-teman juga sudah pasti tahu Ada Jan Sommer dan Trubin Tetapi dalam beberapa hari terakhir mulai muncul nama baru Yaitu Kranjo ya Mantan keeper Cagliari Yang dulu juga sempat sangat dekat dikaitkan ke Inter Dulu zaman di Cagliari Dia digadang-gadang menjadi salah satu keeper potensial Tetapi di musim kemarin anehnya Di Monza dia justru menjadi cadangan mati Kalah dari De Gregorio Nah beberapa hari yang lalu Agen dari Kranjo Kedapatan bertemu dengan manajemen Inter Sepertinya Kranjo adalah alternatif Untuk menjadi keeper kedua kita musim depan ya Bersama dengan Audero Itu juga menjadi salah satu alternatif Sedangkan yang paling menarik teman-teman Untuk pengganti Onana menjadi keeper utama kita musim depan Muncul nama baru Yaitu Donnarumma yang sepertinya tidak akan dipertahankan oleh Paris Saint-Germain Karena Luis Enrique menganggap bahwa Donnarumma bukanlah tipe keeper modern Yang mampu bermain dengan kakinya Jadi ada kemungkinan Donnarumma dilepas Nah kalau menurut teman-teman gimana nih Untuk keeper utama dan keeper kedua kita musim depan Apakah lebih memilih Trubin Sommer Atau Donnarumma Kranjo? Jujur ya kalau gue Donnarumma sih emang gokil banget Dia Interisti juga Kemudian punya kemampuan menepis bola dengan baik Menjaga gawang dengan baik Tetapi di era sekarang di gaya permainan Inzaghi Kita bener-bener membutuhkan keeper modern Jadi gue lebih memilih Trubin dan Jan Sommer Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye teman-teman Jerewetan jengking kita Jerewetan apa aja Jerewetan jengking kita